Pemirsa Berita 1 Media Holdings, hari ini menggelar Economic Outlook 2021, seminar virtual atau webinar dengan 9 tema utama akan berlangsung selama 3 hari dengan menghadirkan 41 narasumber. Beberapa narasumber yang akan mengikuti diantaranya sejumlah menteri, pimpinan asosiasi dunia usaha, pengusaha, para CEO, serta ekonom dan analis ternama. Kita akan bergabung dengan seminar virtual Economic Outlook 2021 yang pada sesi 1 membahas memacu pertumbuhan di tengah pandemi. Di sana Pak Primoz. Siap. Baik Pak. Terima kasih Pak Purbaya. Pak Rosan silakan Pak Rosan. Yang umum dulu baru kemudian ada yang khusus buat Pak Rosan ya, yaitu stimulus yang lebih efektif untuk ekspor. Yang umum dulu, sektor mana yang tahun depan? Oke, terima kasih Pak Primoz. Saya rasa menurut jawab semua sama Pak Pemuh dan Pak Purbaya. Sebenarnya ya pasti sama ya, tapi mungkin sama-sama juga sektor logistik juga itu yang sangat baik sekarang dan ke depannya juga akan terus meningkat. Kalau saya setujulah kalau yang lain-lain seperti makanan minuman, informasi, ICT, BTS, health, mining, pertanian, saya rasa saya mungkin nggak elaborate di situ lagi, karena pasti kurang lebih jawabannya sama. Tetapi mungkin saya mau menjawab yang mengenai penyelamatan ini, apakah yang lebih baik berorientasi ekspor untuk UMKM dan Indonesia? Kembali lagi, kita pertanyaannya apa yang kita mau prioritaskan nih? Apakah industri yang berdampak paling besar, atau apa yang terdampak paling besar karena COVID-19 ini, dia seperti pariwisata, atau dia mempunyai dampak yang kelihatannya pertumbuhannya terhadap ekonominya lebih tinggi? Nah, kalau saya sih melihatnya kalau hanya orientasi ekspor, justru agak sedikit terlimitasi ya, karena kalau saya boleh sampaikan, untuk program penjaminan yang diberikan oleh pemerintah untuk perbankan, untuk memberikan lending terhadap yang berorientasi ekspor, ternyata sangat-sangat minim gitu. Karena memang ya aturannya juga harus orientasi ekspor, harus minum 300 orang, pekerjanya ternyata nggak jalan juga, karena justru yang meminta itu yang terdampak besar karena COVID-19 ini. Karena memang kebijakan ini sudah ada dari pemerintah untuk memberikan kepada yang berorientasi ekspor, ternyata nggak jalan, nggak jalan sekarang. Karena memang kalau kita lihat aturannya, seperti setelah disampaikan oleh Pak Wimbo, memang kebijakan-kebijakan ini tidak bisa bisnis as usual, atau kebijakan yang diberikan pada saat keadaan ini normal. Karena kalau kita mau ekspor kita menurun, ya impor kita memang lebih menurun lagi. Dan kalau kita lihat negara-negara ekspor Indonesia ke negara yang sepuluh besar, ini juga mengalami resesi ya, hanya tiga yang tidak gitu ya, Cina, India, Vietnam itu tidak mengalami resesi. Tapi yang lainnya mengalami kontraksi, dan secara average ekspor kita, perdagangan kita dengan seluruh 10 negara terbesar juga mengalami kontraksi gitu ya. Jadi kalau saya sih melihatnya penyelamatan ini harus dilakukan secara keseluruhan, dan tetapi mempunyai dampak misalnya kita ambil yang terbesar dari segi tenaga kerja gitu. Mungkin saya akan lebih ke situ karena oleh sebab itu ya sektor UMKM makanya lebih diprioritaskan, karena dari sektor, dari unsur penyelamatan dan kerja itu lebih banyak. Itu saya setuju, karena kalau mereka menganggur, kemudian lapar kan menjadi menimbulkan masalah sosial ke depannya. Nah, jadi kita memang, kalau saya melihat sekarang karena ini adalah dalam fase penyelamatan, recovery kita, ya ini sebaiknya diberikan penyelamatan secara keseluruhan gitu. Kalau dulu lebih banyak di UMKM, sekarang menurut saya harus lebih ditingkatkan. Tidak hanya UMKM, tapi UMKM paling tidak ke sektor pengusaha menengah gitu. Karena kalau pengusaha besar, mungkin relatif daya tahannya itu lebih besar daripada yang UMKM dan pengusaha menengah. Jadi ini mesti ditingkatkan nih, jangan hanya UMKM saja fokusnya, tapi mulai masuk ke pengusaha menengah, yang mereka juga sudah mempunyai kolaborasi yang cukup tinggi dengan UMKM. Pak Perngus, saya juga mohon maaf. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Rosan. Teruangan lain. Ya, terima kasih Pak Rosan. Terima kasih Pak Purba. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Nina, rupanya ada yang tertarik dengan Joe Biden. Bagaimana pengaruh kemenangan Joe Biden dan kebijakan dia ke depan dibanding Trump ya, terhadap ekonomi Indonesia? Silakan Pak. Silakan Bu, masih unmute. Masih unmute Pak. Ya. Ya, Joe Biden memang membawa berita baik untuk ekonomi global, artinya kita akan lebih stabil, tapi tidak berarti recovery akan cepat, karena memang tetap fokusnya kesehatan. Jadi, tadi ada dua pertanyaan sebenarnya ke saya. Pertama, yang Biden. Lalu bagaimana, lalu ekonomi Indonesia? Ekonomi Indonesia, ya. Apa pemerintah fokusnya harusnya program apa, yang kurang? Pemerintah yang kurang, tadi saya senang sekali tadi Pak Rosan juga mengatakan, fokus itu adalah tenaga kerja yang terlempar tadi atau terdampak dari COVID-19. Jadi, 29 juta, di situ ada 2,5 juta pengangguran, dan sisanya itu adalah sekitar 25-26 juta, itu adalah mereka yang terdampak dari pengurangan jam kerja. Nah, di sini kan ada sektor yang memang akan lambat tumbuhnya, yaitu pariwisata. Jadi, pemerintah harus hati-hati, ini perkotaan ya, perdagangan, harus dibantu, karena kalau tidak bisa sosial ini, apa namanya, tension ya, tersahan sosial. Ya, jadi karena itu, saya tadi berulang-ulang, saya sangat mendukung kalau UMKM itu dibantu lebih banyak, atau bantuan sosial. Ya, Pemirsa, saksikan serial diskusi Economic Outlook 2021 yang diselenggarakan oleh Berita 1 Media Holdings, mulai 24 hingga 26 November 2020. Sejumlah menteri bidang ekonomi akan hadir sebagai pembicara. Event ini dapat Anda simak melalui Berita 1.com, YouTube, dan Facebook Berita 1, mulai pukul 9.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat.